Bentrok antara dua kelompok masyarakat Rabu Pagi kembali terjadi di distrik Kuam Kilama, Kampung Landu Mekar, Timikapapua. Informasi senengkapnya dan sejumlah berita nasional lainnya akan disampaikan oleh Dora Edward. Ya baik Egan, pemirsa bentrok antara kedua kelompok masyarakat Rabu Pagi kembali terjadi di distrik Kuam Kilama, Kampung Landu Mekar, Timikapapua. Satu orang tewas dan dua orang lainnya terluka. Dua kelompok saling serang menggunakan senjata tradisional panah. Bentrok kedua kelompok ini dipicu tewasnya seorang warga bernama Jackson yang diduga tewas dibunuh. Tidak terima salah satu warganya tewas, warga kubu bawah langsung menyerang kubu atas. Bentrok berdarah antara kelompok ini juga sempat pecah tahun 2013 lalu dan berhasil didamaikan pada tahun 2014. Aparat kepolisian langsung bergerak cepat dan mencoba mendamaikan kedua pihak yang bertikai. Saat ini keadaan sudah mulai kondusif namun polisi masih berjaga-jaga di daerah ini untuk mencegah terjadinya bentrok susulan.